Bahkan Pak Jokowi sampai mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang berkualitas dan menyehatkan demokrasi. Skor Demokrasi Indonesia dinilai EU Demokrasi Index ngasih skor 6,71 untuk nilai demokrasi di Indonesia. Berada pada peringkat ke-52 di dunia dari total 165 negara. Dan sayangnya, hal ini membuat Indonesia termasuk pada negara dengan kategori Float Demokrasi. Menurut Gubernur Lephanas Andi Wijayanto, ada beberapa variabel yang masih buruk. Di antaranya, kebebasan berekspresi dan perkiakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, sama aturan hukum dan budaya politik. Dengan melihat orientasi politik saat ini, nafsu kekuasaan jauh lebih dominan ketimbang politik gagasan. Hal ini membuat kampanye bertajuk pencitraan masih sangat laku di gunakan partai politik demi menjual calon-calonnya. Tentu ini bisa menjadi indikasi bahwa kampanye pemilu di Indonesia masih belum berkualitas dan menyiatkan demokrasi. Bahkan, Pak Jokowi sampai mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang berkualitas dan menyiatkan demokrasi. Kampanye yang berintegritas, menolak politik sara dan politik identitas, serta mengedepankan politik ide dan gagasan. Politik gagasan berbicara soal bagaimana kekuasaan diawasi dan untuk kepentingan siapa kekuasaan digelola. Kayaknya memang siasat lama sudah harus diganti sih, karena ada sinyal-sinyal pergeseran budaya politik yang sudah terbaca. Ya, dengan melihat nalar petis generasi hari ini, membuat patai politik mau nggak mau harus mempertimbangkan kampanye politik gagasan di samping sah-sah aja main dunia. Hadirnya calon-calon pemimpin di mimpar diskusi perlu dijadikan prioritas agenda selain produksi konten kreatif yang memuat ide dan gagasan lewat sosial media. Karena demokratisasi ide dan gagasan lewat debat KPWaja nggak akan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dari masyarakat yang kian cerdas. Gimana menurut kalian?